Kita kembali lagi di One on One, dan kali ini gue akan melawan pemain senior yaitu Andri Yayan Ekayana Halo Yan, apa kabar Yan? Nih Yayan sengaja datang dari Malang buat main One on One sama gue, cuman pengen ngerasain kalah Nggak, nggak, gue menang Udah banyak yang gue kalahin di lapang ini gitu, termasuk udah banyak yang ngalahin gue di lapang ini Wah, banyak lagi, gue juga lagi mikir gue menang sama siapa Dari tadi eh, pemanasan nggak masuk-masuk Masuk, jadi nggak enak gitu loh Ini nantang gue buat tutup mata, lihat nih Dari 5 ya? Dari 5 doang Istri kan udah ada, nggak usah cari lagi ya kan? Oh ya, mampu yang gue bikin, gue pakai tangan kiri Laku, pakai tangan kiri Hei, dia siap Berarti lo total di basket profesional di Indonesia udah berapa tahun? 17 musim 17 musim lo ada di sini, jadi dari zaman Obatama, NBL, dan IBL lagi Lihat kok, lu nggak rikon, apa sih lu nggak rikon, lu nggak diajarin boksas sama, sama pelatih lu yang dulu pelatih Korea Kalau lu mau memutuskan untuk berhenti, lu pengennya kerja apa? Awalnya saya ada rencana untuk nggak di basket lagi, ya tapi saya cerita ke sahabat baik di SMA Dan dia nanya, berapa lama main basket 17 tahun? Berapa pelatih yang udah ngelatih kamu? Jadi pelatih yang pakai lu sampai ke pelatih yang nggak pakai lu kan? Gue tau sih Jadi akhirnya waktu saya bilang kayak gitu, teman saya yang bukan pemain basket, hanya sahabat saya waktu SMA bilang Kalau kamu berhenti, nggak ngelatih, ilmu dan pengalaman selama 17 tahun, akan kamu bawa mati gitu aja Iya Itu ternyata sangat.. Menusuk lu ya? Menusuk banget Saya akan ngelatih dulu setelah saya rasa ilmu yang saya punya, udah saya kasih ke orang lain mungkin Baru, jadi intinya tetap di basket dulu ngelatih baru ya? Oke Satu sama Satu sama Oke Bahaya Satu sama Ring gue, apa yang gue atur gimana bola aja? Cuman puter-puter doang Gue suka gaya lu yang gini Yang gini Ih Yang gini Yang gini Yang gini Aduh Artis Cewe yang paling lu suka? POPI SOBIA POPI SOBIA Iya, dia unik aja Gaya nya Waktu liat dia beberapa kali tampil di TV, emang saya suka aja POPI kalo nonton ini, Yayan Halo, Mas Yayan Mas Yayan, salam kenal dari POPI Mas Yayan ada pesen loh Dari Augi Katanya kalo POPI one day ke Malang Itu harus dijemput sama Mas Yayan Terus diajak muter-muter Pokoknya kenalin Malang tuh kayak gimana Dan semoga istrinya ga marah gitu Dan jangan lupa Kalo memang POPI ke Malang atau kita ketemu Jakarta Ajarin main basket ya Pengen jadi anak volley deh Salam kenal ya Tunggu POPI SOBIA Hariannya gue ga pernah kayak gitu Gue akan arahin dulu ke kiri Gak jatuh tuan? Engga Gue akan jatuh Hehehe Gue kelewat Hehehe Yang gue suka dari Yayan Asmak Adalah Guy yang muter-muternya Karena muternya pada saat orang ga tau Orang ga tau Tuh Aduh Pemain NBA paling lo suka? Manu Ginobili Ya dia mainnya smart Kemudian gerakannya juga suka aneh-aneh Passingnya Tim favorit? Oh sama gue Gue sama Yayan sama, berarti ketahuan orang tua Iya Bener aja Gue 2 kali gak masukin pake tangan kiri Gue juga akan menggunakan Tangan kiri 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 Aduh 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 Idola gue nih katanya Om Yayan, makanya Om Selama berkada di dunia basket, pake nomor punggung berapa aja Kenapa memilih nomor tersebut? Kalo 5 sih waktu dulu di Bimasakri Jadi Pemain yang paling jago saat itu Kalo gak salah Khoitengkun Dia pake nomor 5 Waktu saya masuk ternyata dia pensiun Pas berarti? Lu ambil nomornya? Aspak, maunya nomor 5 Cuman gak mungkin geser si Andi Batam Akhirnya saya pake nomor 31 Dulu kalo gak salah 31, karena itu tanggal lahir saya 9 kebetulan dipake Idola gue Terus akhirnya lu pindah ke nomor 9? Karena Mas Budi nya pindah Oke, Budi nya pindah lu ambil lah nomor 9 Di CLX 31? 31 Waktu itu kenapa kamu pindah ke nomor 5 waktu itu? 5 ada yang pake Oh 5 ada yang pake, oke Di Haktan Show kali ini Sekarang gue pengen gini, apa yang lu lakuin Gua lakuin Siapa tau kalo gerakan gua lebih bagus Kan Kayaknya kamu Kayaknya udah gua ingin Jadi keliatannya gampang banget Oh gue lakuin jangan Gampang-gampang ya Oke Goga-goga gak nyambut di peti Ini gede banget sih petisnya Gimana sih? Gak pedang, gak disini Gak pedang, gak disini Gak pedang, gak disini Enggak? Kami, Sayacio Sebenernya Gak pedang, gak? Gak pedang Ini yang ketiga apa? Tangguh ketiga! Gampang banget lagi! Gue kegedean betis! Selama berkarir di IBL, obat aman dan lain-lain, paling males itu dijaga sama siapa? Selain dijaga sama istri ya, sebenernya istri kan lo paling takut Rama, emang dia dasarnya good defender, dan waktu dia masih muda, kita pernah satu tim Kayaknya dia udah tau gerakan saya, keletihannya, kelemahannya, jadi dia.. Tapi asal lo tau ya, Rama tuh di one on one sama gue, dia tuh kalah Dia saudara lo, pasti dia kalah Yaudah, nggak bisa digituin dulu, dia aja kita tau Gaya pemanan gue sama Yayan beda, gue shooter Shoot terus Shoot terus, jangan lupa Ya 2-1 Siapa seter yang berhasil? Vita Kalah sama gue Pras tawa Pras tawa? Kalah Ya maksudnya jauh aja? Gue yang kalah Jauh! Dari situ bisa aja Masa? Coba gini Hahaha Mana lagi? Parte Capek Iya, bang gitu Gak maksud Eh, peras... Peres Liat Liat lo liat? Heh? buat pelatih manapun lihat gue Yayan nggak bisa jaga kedua medali perak padahal oke, menurut Bang Yayan siapa pemain muda yang jadi andalan Indonesia di masa depan? banyak sebenernya beda-beda posisi ya, kalau big man saya rasa Adi bakal dominan Adi pertama, lagi? small man fresh dihitung muda nggak tuh? dia emang masih muda tapi pengalamannya udah banyak kan iya, tabraham katon juga bisa improve, Arif jangan lupa oh iya, Arif Daya Challenge, tahun ini bagus banget 2, 3 gue nggak akan ngasih itu, gampang set gue rendah banget, set set gue rendah banget tuh, rendah banget tuh rendah banget tuh, rendah banget tuh enggak ngapain waktu mau di pilihan defense udah, wah gua di ledek oke biar, biar biar, biar gila kiri semua 5 starting terbaik dari pemain basket Indonesia favorit Mas Yayan nggak boleh milih diri sendiri nggak boleh menyebut lu karena lu pasti masuk kalau buat gua juga ya, pasti masuk lu Mario Usang Febri Febri Divta Divta Koming oh, Koming justru oke, PJ, satu lagi? Adi Adi ternyata apa? oke, itu ya 5 terbaik versi lu ya mau kasih kesempatan lu buat ngejar sampe emang nggak masuk lu biar gua makin capek iya dong nggak masalah, oke pemain Indonesia favorit yang jadi panutan Bang Yayan dari sejak dulu sampe sekarang iya, Ali Budi Masa siapa yang dulu nggak suka dia? dari dulu juga itu ya saya rasa semua pemain Indonesia ke angkatan saya iya pasti suka Ali Budi Masa oke karena dia jago lah emang iya nggak usah diomongin lah jordonya Indonesia jordonya Indonesia orang nyebutnya kayak gitu oke oke men siap 4 2 kalau Bani shoot, cara gua tuh kalau Bani shoot, cara gua ya pertanyaan terakhir udah ini semua orang pada pengen tau musim depan apakah masih main? atakah pensiun? itu nggak lah kameranya hee oke, siap makasih Yan oke 5 poin mau pake tangan kiri gila gua bener-bener di gua dipermalukan men iya oke hahaha oke Yan selamat Yan 5 2 bener-bener iya iya gua kali ini semua dikaliinnya pake tangan kiri berarti gua akan berlatih lagi mengundangkan tangan kiri juga oh iya Yan thank you banget main pertama kali di Enzo's Basketball Open gimana? seru banget ya jadi temen gua cuma nonton temen-temen gua yang main main ya kan kayaknya seru tapi ternyata ngalahin gua gampang ya iya wah iya gua pikir lu jago banget ternyata iya padahal udah latihan nama main asing ya iya kalau gua ngepun karena gua ada respect sama lu kan lu tuh ngomain senior dan gua respect lah jadi gua kalau gua ngepunang kan orang ngeliatnya karir lu yang begitu panjang diantepnya 0 tapi dan ini ada kenang-kenangan dari stayhub tapi gua cocokin sama warna telangan dalem lu pas gua juga ada buat lu wah ini woy wah thank you ini musim.. ini musim lalu musim lalu thank you ya Yan, thank you banget siap sukses buat karirnya lu bakal retire atau bakal main lagi musim depan? TIME AGo или Terima kasih.